Segala puji kita sampaikan dan segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita. Karena pagi ini kita bisa ketemu dalam secara virtual ya, dalam perkuliahan administrasi dan supervisi. Salawat dan salam kita sampaikan buat dunjungan yang mulia. Sampaikan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Shalala Sayyidina Muhammad wa'ala'li Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk kuliah administrasi supervisi tahun ini setimewa ya. Karena berasal dari jurusannya sama. meskipun ini dari dua seksi yang berbeda tapi sama-sama dari jurusan dari fakultas olahraga jurusannya dari jurusan pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi serta dari jurusan kepelatihan ya, oke oke, ada terlihat silabus jadi pertama ini kita bahas silabus jadi di dalam kuliah ini selama 16 pertemuan diharapkan mahasiswa memiliki bebasan tentang profesi pendidik konsep, proses, dan ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan serta kepemimpinan pendidikan dan mampu mengaplikasinya dalam perasaan tugas sebagai pendidik dan pendidikan secara profesional nah ini ya ini yang kita bahas pertama bapak-bapak adalah tentang pentingnya mempelajari administrasi supervisi pendidikan konsep profesi pendidik dan pendidikan nanti akan bapak tayangkan tentang seberapa pentingnya administrasi dan supervisi pendidikan ini perlu kita ketahui terutama adalah kaitannya dengan secara konsep umum ya keberadaan dari administrasi dan supervisi kemudian pertemuan kedua ini tentang konsep dasar administrasi pendidikan proses dan ruang lingkup jadi apa itu administrasi apa itu proses dan ruang lingkup seperti apa kemudian administrasi kurkulum rumah ketiga rumah keempat administrasi peserta didik kelima dan ke enam tentang administrasi pendidik dan pendidikan ketujuh tentang administrasi serana-persarana ke darapan ujian tengah semester nanti ujian tengah semester kita online ya dalam bentuk virtual soalnya objektif pertemuan ke sembilan tentang administrasi keuangan ke sepuluh administrasi hubungan sekolah masyarakat ke sebelas administrasi layanan khusus ke dua belas administrasi ketentera usaha ke tiga belas prinsip dan ke tiga belas ini tentang supervisi pendidikan 13 dan 14 tentang supervisi pendidikan ke lima belas tentang kepemimpinan ke enam belas itu ujian akhir semester ujian akhir semester juga dalam bentuk objektif tapi secara virtual apa pentingnya dari berbagai jurusan di Universitas Negeri Padang ini mempelajari administrasi dan supervisi kenapa ini menjadi mata kuliah wajib karena di dalam pembelajaran itu tidak hanya mengajar ya kalau manajemen administrasinya tidak bagus maka pembelajaran itu bisa tidak bisa akan telah sana dengan baik pembelajaran ini tidak bisa manajemen ini tidak bisa hanya oleh kepala sekolah melainkan semua pihak yang ada di sekolah itu terlibat di dalam manajemen dalam administrasi dan supervisi guru-guru terlibat dalam administrasi kurikulum guru-guru terlibat dalam administrasi peserta didik ya kemudian administrasi keuangan kita harus tahu bagaimana administrasi keuangan banyak pihak yang 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 apa yang melakukan tindakan menurut dia itu benar tetapi menurut peraturan itu benar administrasi layanan khusus dari jurusan olahraga ada lapangan berbagai lapangan lapangan olahraga sepak bola poli nah ini layanan khusus bagaimana itu dikelola dengan baik ada administrasi hubungan sekolah masyarakat guru-guru itu itu berhubungan dengan orang tua murid bagaimana sikap orang tua murid dalam sikap guru melayani orang tua ini hubungan sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat kemudian administrasi keterpasahan guru-guru juga terlibat administrasi keterpasahan dalam menyimpan nilai siswa mengolah nilai siswa nah itu peranggungan apalagi gurunya menjadi balik kelas pada prinsipnya melaksanakan kegiatan administrasi keterpasahan kemudian juga mengenai ekspertisi ini perlu juga di ada wawasan guru-guru apa itu supervisi siapa yang supervisi apa tujuan supervisi sehingga tidak terjadi guru-guru ini takut supervisi kalau datang pengawas itu guru-guru berpura-pura datang pengawas itu adalah memberi bantuan banyak bertanya kepada pengawas sehingga kita bisa bisa melaksanakan tugas yang baik tentang kepemimpinan prinsipnya kita ini guru ini pemimpin yaitu mengarahkan para siswa-siswa di sekolah bagaimana siswa itu bisa kita arahkan sehingga kita terasang pembelajaran dengan baik nah ini dasar kenapa di bagai jurusan itu perlu membahas tentang administrasi supervisi ini hanya pengenalan yaitu dua SKS nah dalam kuliah ini perlu disampaikan tentang tata tertib ini banyak yang tidak hadir jadi waktu penyampaian tata tertib ini tidak hadir sehingga dalam perasanannya mereka tidak tahu apa yang dilakukan oke bapak tayangkan tata tertib jadi untuk kuliah ini karena kita semester ini masih full ranking jadi mau tak mau kita harus berhubungan dengan internet waktu itu harus bisa mencari dimana internet dan koneksi internetnya bagus dan stabil tentu tidak ada alasan mahasiswa penjaringannya susah karena ini sudah SOP menggunakan internet mahasiswa dan dosen berpakaian yang rapi dan sopan jadi pakaian kita meskipun secara virtual harus rapi tidak memakai baju kaos bagi perempuan memakai baju kerudung memakai kerudung bagi mahasiswi nah ini jadi kita kuliah meskipun virtual kita harus merasakan kuliah kita seperti biasa bagaimana kita hadir cuma kalau tempatnya di rumah tidak usah pakai sepatu pakai sepatu dalam rumah mungkin rumah tertentu boleh tapi kebanyakan rumah ini posisi keberadaan mahasiswa sebagaimana kuliah biasa menggunakan meja dan kursi kemudian kalau menggunakan background yang layak dari gambar-gambar yang tidak sopan kemudian mempersiapkan diri berada di depan kamera laptop atau pc atau hp paling lambat itu 15 menit sebelum kelihatan kelihatan dimulai mahasiswa dosen berada di ruang atau area yang nyaman terbebas dari hal yang mengganggu terbebas dari lalu lalang kenderaan mahasiswa dosen tidak dalam kondisi berkenderaan sebab mungkin tidak berkenderaan supaya tidak berganggu nanti berkenderaan sambil kuliah nanti kecelakaan supaya bisa konsentrasi usahakalah tapi kalau memang terpaksa boleh juga silakanlah jadi kuliahnya jalan keperluan lain bisa juga jalan mahasiswa dan dosen menampakkan tampilan wajah asli jangan ditutup layar harus ada harus tampak wajah mahasiswa wajib misi diperhatikan secara online selama kegiatan perkuliahan mahasiswa wajib menonaktifkan audio tolong nanti audio-nya dinonaktifkan kecuali kalau diminta kelancaran untuk kelancaran proses moderator akan mengatur jalan diskusi kalau kita diskusi kelompok nanti moderator akan mengatur jalan mahasiswa yang memberikan penangan ide meminta kesempatan berbicara jadi ada kata 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 yang mengajukan rush hand tidak salah di google drive ini juga ada google meet ini juga ada bisa juga menyampaikan pandangan melalui menu chatting nah ini yang nomor 14 ini yang penting jadi tidak ada japri terhadap pesen jadi kalau apapun persoalan itu harus melalui grup telegram jadi kita menyampaikan ke grup nanti bapak akan menanggapi kalau japri bapak ya tidak akan bapak menanggapi kalau melalui grup telegram satu yang bertanya kemungkinan kalau ada yang lain bertanya nah itu bisa jawab tapi kalau japri maka yang mendapatkan jawaban itu hanya yang bertanya saja nah ini tata tertib yang perlu bapak sampaikan nanti juga tidak ada ujian ulangan mid semester kita melakukan secara virtual apapun alasan alasan jaringan jaringan apa itu tidak bapak terima jadi ada keluar nanti untuk ujian jaringannya bermasalah bapak bapak tidak terima itu kenapa memang kita kuliah ini harus memenuhi jaringan dan biasanya yang bermasalah jaringan kita yang jarang hadir kuliah dan bapak akan mengambil absen ini jadi ada absen tersendiri yang bapak ambil karena bisa saja absen online itu tidak hadir absen bisa diambil tapi yang hadir ini ini bapak checklist jadi bapak akan punya absen tersendiri untuk checklist kehadiran ini akan menentukan nilai akhir nanti yang selalu hadir dengan yang hadirnya jarang atau tidak pernah hadir itu kan berbeda nilainya jadi yang kehadiran ini menjadi pertimbangan dalam penentuan nilai akhir ujian semester juga tidak ada ulangan tidak ada susulan jadi kalau tidak bisa hadir waktu ujian itu maaf saja jadi harus mengulang lagi semester depan jadi tidak ada ulangan untuk ujian mid maupun ujian semester karena biasanya yang bermasalah itu yang tidak hadir untuk kuliah atau ujian ingin ikut pula ujian biasanya misalnya kalau hari-hari kuliah ini punya kesulitan jaringan tapi kalau anda-anda yang kuliah ini akan mencari jaringan yang bagus jadi sebelum ujian itu sebetulnya sudah tahu dimana jaringan-jaringan yang bisa ujian karena ujian kita bisa juga menggunakan hp jadi bagi suatu tempat tidak perlu bawa laptop penting ada jaringan ada masalah nanti sampai capri nanti bapak hapus kalau sering-sering capri bapak blokir karena capri-capri itu kan membuat media bapak menjadi penuh cepat banyak ramai apalagi sekarang ini lebih sepuluh seksi yang bapak ajarkan jadi sepuluh seksi aja itu udah 30 saja satu seksi itu udah 300 cuma melayani masalah 300 itu secara japri ini repotkan makanya bapak tidak melayani secara japri cukup di grup saja jadi grup itu bisa jadi ketika ada tanggapan terhadap masalah yang diajukan oleh mahasiswa nah mungkin kalau mahasiswa lain yang memiliki masalah yang sama itu sudah terjawab nah ini juga yang melakukan tapi ini yang tidak hadir ini tapi anda insyaallah yang hadir ini bisa memahaminya dan ini biasanya kuliahnya lancar ini yang lain yang lain bagus bagus yang rajin hadir oke ada pertanyaan dari mahasiswa izin bertanya pak ya silahkan di learning kan pak link untuk zoom udah bapak kasih itu setiap kita pertemuan kita tinggal klik aja itu lagi pak gak ada link baru lagi oh ya jadi linknya cuma satu ya jadi bapak taruh di atas jadi setiap kuliah kita klik link itu begitu juga absen ya jadi klik link itu nanti absennya akan keluar sesuai dengan hari kuliah kita ini untuk memudahkan mahasiswa ya baik pak terima kasih banyak pak selamat menikmati